Saya bilang, ada orang yang mau minta diislamkan. Astagfirullahaladzim. Tegas sekali sampai memakai alasan debai seperti itu, Slay. Loh, gimana sih Pak R.W.? Kan Pak R.W. sendiri yang mengintrusikan saya begitu. Masa sih? Kok saya lupa ya? Coba nanti saya lihat catatan saya. Pak R.W., sekarang saya lagi berhenti di kampung orang nih. Saya pura-pura mogok. Udah setengah jam lebih saya tinggalin mereka di dalam mobil. Tidak perlu kecil hati. Itu prestasi yang tak terlupakan. Sejarah yang akan membalas prestasimu. Saya nggak percaya sama sejarah. Bapak aja yang membalas saya pakai duit. Kok begitu ya? Boleh, boleh. Pak R.W., terus terang nih. Saya nggak enak harus ngebohongin Ustadz Ferry sama Bang Jack. Kalau enak semua orang berbocor di pembohong, Slay. Jangan cengeng lah. Ada kepentingan lebih besar yang memaksa kita melakukan ini.